Intro Ribuan warga Lebanon terluka setelah agresi cyber yang dilakukan oleh Israel. Selesai teror tersebut, Lebanon menerima bantuan lebih dari 15 ton dari Irak. Bantuan yang dikirim Irak tersebut merupakan kebutuhan medis. Sebuah pesawat Irak yang berisi kiriman bantuan medis tiba di Bandara Internasional Beirut hari ini Rabu 18 September 2024. Pengiriman bantuan itu dilakukan sebagai solidaritas dengan Lebanon menyusul agresi elektronik Israel. Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Al-Abiad, membenarkan adanya pengiriman bantuan tersebut. Dikutip dari Al-Mayaden, kiriman bantuan dari Irak ini merupakan bantuan pertama yang tiba di Lebanon. Al-Abiad lantas memberikan pujian terhadap pemerintah Irak atas bantuan medis tersebut. Al-Abiad menunjukkan bahwa 20 dokter dan petugas kesehatan tiba di Bandara Beirut dari Irak selain lebih dari 15 ton bantuan medis. Pasalnya, sekitar 3.000 orang terluka kini dilarikan ke rumah sakit. Tanya kepada Irak, Al-Abiad juga mengucapkan terima kasih kepada Iran, Mesir, dan Surya yang menawarkan bantuan kepada Lebanon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.